muka saya berburu, muka kamu tidak karena saya hampir baiklah, saya akan membuat kamu makan, saya akan membuat kamu salmon tidak? kamu tidak inginkan? kamu tidak inginkan salmon? lihat, muka saya masih berburu oh my god, saya sangat hampir selamat pagi, selamat datang di dapur puri kayak bisa masak aja hari ini kenapa aku bisa-bisik ngomongnya? kenapa aku ada di dapur? karena aku mau masak makan siang buat si Riki dan makan siangnya itu adalah salmon aku belum pernah masak resep ini jadi ini baru pertama kali aku masak mudah-mudahan enak hasilnya dan aku baru nemu resepnya di internet dan kebetulan aku punya bahan-bahannya semuanya so, mari kita coba yang pertama aku harus pre-heat ovennya dulu 400 derajat Fahrenheit oke, sementara ovennya lagi pre-heating aku mau siapin bahan-bahannya yang pertama adalah breadcrumbs ini ada breadcrumbs kayak panko gitu yang kedua adalah 2 tablespoons of minced fresh parsley I don't have fresh parsley so I'm gonna use dried parsley yang ketiga adalah dried thyme 1 teaspoon of it and I have dried thyme 2 garlic cloves I'm gonna use 4 garlic cloves because I love garlic oke, jadi ini udah ada minced garlic oke, aku mau kasih apa namanya parutan kulit lemon terus selanjutnya aku ada dried parsley katanya 2 tablespoons tapi aku gak tau deh kira-kira aja 2 tablespoons is a lot dikira-kira aja jeng terus dried thyme dia bilangnya berapa tuh? 1 teaspoon mungkin ini kebanyakan tapi aku gak peduli dan selanjutnya lemon pepper lemon pepper itu ya basically apa namanya lemon parut sama pepper dicampur gitu tapi disini dijualnya udah jadi jadi satu gitu udah dicampur 1 per 4 teaspoon i have no idea berapa 1 per 4 teaspoon itu jadi aku ngawur aja seperti biasa oke, something like that terus 1 per 4 teaspoon paprika kemudian garam campur jadi satu kayak apa namanya garlicnya kayak kegedean gitu ya terus yang terakhir bread crumbs aku kira-kira kira-kira banyakin aja ya biar enak dicampur-campur diaduk-aduk terus abis ini dicampur sama melted butter nah ini aku campur sama butter yang udah aku lelehkan tadi mean the idea of butter or the salmon you kidding me nah ini seomnya segini nih aku belajar di dua supaya nanti Ricky gampang bungkusnya aku siapin baki terus ini bakinya dikasih minyak dulu ya biar gak lengket oke, udah dikasih minyak terus seomnya ditaruh disini di atas baki terus disemprot lagi pakai minyak atasnya terus bumbunya toppingnya ditaruh di atasnya seperti ini kata resepnya terus di tap-tap sampai sampai dia lengket di ikannya buat para ahli masak di luar sana mohon maaf ya kalau saya tidak melakukan hal dengan benar karena sebenarnya saya ini enggak jago masak tapi so tau aja oke ini dia kurang lebih hasilnya sebelum dimasukkan ke oven sekarang tinggal nunggu ovennya panas terus cus kita masak kalian tau buah fig gak? F-I-G fig bentuknya kayak gini nih aku belum pernah makan baru pertama kali ini bukan pertama kali ini sih kemarin baru coba pertama kali dan rasanya aku suka tapi si Ricky gue gue gitu dia dia gak suka nih aku tunjukin ya bentuknya kayak apa jadi ini bentuknya seperti ini terus dimakannya itu cuman dalamnya doang dagingnya doang jadi aku iris jadi dua terus dimakan dalamnya doang nah itu dalamnya tuh dalamnya kayak gitu rasanya manis kayak apa ya susah dijelaskan ini banyak kalau disini banyak dibikin selai fig jam atau I don't know aku juga baru kali ini makan I like it oke jadi ovennya udah panas udah 400 sekarang aku masukkan salmonnya ke dalam salmonnya cuman dimasak 10 menit aja jadi gak lama-lama kalau terlalu lama nanti jadi kering gitu katanya oke kita tunggu 10 menit ya ini dia hasilnya ini dia makan siang aku ini salmonnya terus aku kasih lalapan dikit dan tidak lupa sambal saudara ah mari kita makan yuk cobain yuuu i'm so nervous karena baru pertama kali ini bikin resep ini tadi punyanya si Ricky dibawa ke kantor dibungkus terus aku bilang sama dia ntar sms ya gimana rasanya aku nervous soalnya oke here we go hmmm enak banget cin enak banget cin enak itu gak terlalu kering enak banget moist sekarang aku mau ke mall sebentar mau ke sephora mau beli eyeliner karena eyeliner aku habis so i'll see you guys there okay sampai di mallnya deket banget sih cuma 5 menit dari rumah so it's very convenient oke let's go aku mau buru-buru nih soalnya cuma ke sephora doang tuh dia sephora tuh dia sephora udah dapet eyelinernya ini dia eyelinernya sked bondi tattoo ink liner my favorite liner emm presisi banget gitu loh kalo buat bikin liner itu jadi bisa begini nih tuh oke sekarang aku mau pulang dulu